Intro Seperti inilah aktivitas percetakan di salah satu percetakan digital printing di Ngawi. Seluruh karyawan nampak sibuk menyiapkan pesanan pelanggan yang saat ini banyak dari partai politik. Diketahui menjelang masa kampanye pemilu 2024, pesanan bahan kampanye meningkat secara signifikan. Salah satu pengelola usaha digital printing di Ngawi, Erzanovi Setia Ningrum, mengaku konsumen yang datang kebanyakan dari partai politik atau tim sukses calon anggota legislatif. Diakuinya saat momentum menjelang masa kampanye, pesanan berupa bahan kampanye seperti banner, stiker, atau spesimen surat-suara cukup banyak. Jika dibanding kondisi normal, peningkatan pesanan percetakan saat ini mencapai 50% bahkan lebih. Pihaknya juga membuat sistem 70% pembayaran di awal dan 30% saat pengambilan, terutama dari pesanan parpol dan calon legislatif. Hal ini sebagai antisipasi agar tidak merugi karena tidak dibayar saat calon tidak jadi atau kalah dalam pemilu. Kalau dari partai politik itu lumayan meningkat banyak sih Pak, pesanannya juga banyak, order misalnya kurang berapa pun juga bisa gitu. Kalau rata-rata kalau dibanding dengan harian itu seperti apa Pak? Kalau harian itu ya banyak sih, lumayan bedanya jauh gitu. Misalkan kalau itu 40% dari umum. Dari umum yang 60%? 60% Pater-rata partai? Pater-rata untuk jenis pesanan sendiri apa sih Pak? Meliputi apa sih Pak? Rontek gitu, terus surat suara, kartu nama, stiker gitu. Bener-bener juga? Iya, bener-bener juga gitu. Untuk sistem pembayaran terutama bagi para caleg itu seperti apa Pak? 70% sih, dari misalkan dari awal gitu. Jadi waktu proses pemesanan itu 70% nanti waktu pengembilan barang itu untuk pelunasan? Padahal juga ada UDP gitu, pembayarannya. Ini memang seperti itu tuh ya, dilakukan seperti itu, antisipasi kerugian Pak ya? Betul. Memang sebelumnya pernah? Pernah sih Pak. Dalam artian? Tidak dibayar. Tidak dibayar gitu ya? Terutama dari caleg-caleg yang gagal. Untuk mengantisipasi gitu ya. Jadi banyak pesanan ya, meningkat nih Pak? Seperti diketahui untuk masa kampanye pemilu 2024, dijadwalkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Pada masa kampanye ini akan banyak alat peragak kampanye atau APK yang terpasang dari para peserta pemilu 2024. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV. Dari Ngawi, Adi Susilo, Dari Ngawi, Adi Susilo.